Hai selam seneng sharing-sharing Oke pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi yang berbasiskan Android yang sudah sekali untuk dibuat hanya bermodalkan dengan Google Sheet saja dari Google Drive aplikasi ini adalah aplikasi mengenai kegiatan sehari-hari yang saya buat supaya memudahkan saya ketika mengingat kegiatan apa saja yang telah dilakukan selama sebulan atau beberapa bulan untuk nantinya dibuat laporan misalkan untuk pekerjaan ataupun untuk bisa dicek oleh orang lain misalkan atasan kita maupun orang terdekat kita juga bisa jadi mereka bisa melihat kita pun juga bisa melihat apa saja kegiatan kita sehari-hari dari jamnya maupun foto-foto kegiatannya kita mudah saja Mari kita saksikan ini dia aplikasinya yang ada di Android namanya saya beri nama aktivitasku dan logonya ini saya ambil dari Google kita buka saja Hai nah ini halaman utamanya itu logonya nama aktif nama aplikasinya dan juga deskripsinya nanti kita bisa diganti sendiri selanjutnya kita bisa klik oke nah ini di bagian ini adalah isian mengenai kegiatan kita yang akan kita isi dari tanggalnya harinya dan juga foto kegiatannya kemudian ketika kita telah isi kita bisa klik save kemudian selain itu ketika sudah di save ya kita akan diarahkan ke bagian kalender ya ini juga kita bisa lihat bahwasanya ada warna-warni di setiap tanggalnya itu dan keterangan catatan-catatan kecil mengenai kegiatan apa kita pada hari tersebut kemudian selain kalender yang tengah adalah aktivitas tadi adalah form isian tadi dan yang menu terakhir adalah lihat lihat itu adalah berisi tampilan secara list ya secara daftar mengenai kegiatan kita nah jadi bisa kita lihat di kalender maupun bisa kita lihat di bagian daftar atau list tadi ketika kita coba melihat di kalender ya salah satu tanggal misalnya tanggal ini nah kita ada keterangan mengenai kegiatan kita di jam di jamnya dan kegiatannya itu salah satu fungsi dari aplikasi ini jadi itu saja nah ketika kita melihat daftarnya kita lihat ketika kita buka langsung misalkan ada tanggal Jumat ya hari Jumat nanti ada rincian aktivitas kegiatannya jam berapanya kemudian fotonya juga itu opsional saja nah disini ada pilihan tambahan menu seperti view dan add kalau view berarti kita melihat pada catan tersebut atau add itu adalah menambahkan ketika dilihat ada jam tanggal hari aktivitas dan foto kegiatan nah itu cukup simple saja nah kemudian kita coba bagaimana caranya membuat ya untuk membuat simple saja kita langsung buka Google Drive kemudian di Google Drive kita tinggal kita buat Google Sheet Google Sheet ini fungsinya adalah menampung isian-isian yang ada di aplikasi aplikasi tadi jadi ketika kita mengisi pada kolom kolomnya mengisi informasi-informasinya nanti akan terekam di Google Sheet ini langsung saja kita buat yang pertama tadi ada isian mengenai tanggal ya kemudian hari kemudian foto ini bisa ditambah sendiri nanti sesuai dengan keinginan apa saja yang akan ditampilkan di dalam aplikasi tersebut untuk kali ini sepertinya cukup saja ini jadi nanti ketika mengisi pertama isi tanggal hari maupun mengupload fotonya kemudian kita tambah sit yang kedua di sit kedua di sebelahnya hampir sama juga ada tanggal dari kemudian kita tambahkan jam kemudian kita tambahkan lagi aktivitas apa dan kemudian kita tambah juga foto sudah cukup 5 kolom yang di sit pertama tadi adalah 3 kolom kemudian kita simpan jangan lupa biar kita mudah untuk mencarinya aktif aplikasi aktif aktivitas sudah sudah tersimpan kemudian kita akan buat aplikasinya menggunakan klik saja AppSheet nama aplikasinya adalah AppSheet jadi AppSheet ini adalah cara membuat aplikasi Android ya untuk HP kita berbagai jenis aplikasi bisa kita buat sesuai dengan kreatifitas kita nah kita akan buat pertama klik saja start for free nah silahkan kita bikin dari Google Sheet and Form nah kita masuk ke Google Drive kita akun kita Google oke lanjut setelah itu klik sebelah sini ya klik New Apps nah ada 3 pilihan kita pilih yang sebelah kiri start with your own data karena kita sudah membuat Google Sheet tadi ya jadi dengan data kita tadi klik kita beri nama apa terserah contoh aplikasi aktifitas ya terus kategorinya terserah next nah ini disini kita buka Google Sheet tadi cari saja foldernya dan filenya kita tunggu sebentar terlihat tampilan dari AppSheet ya di ini tempat kita meng setting bagaimana tampilan dari aplikasi kita nah disini ada disini bagian tabel kolom slash dan user setting ini bagian tabel kita kita ketika kita display sini adalah tampilan dari HP Androidnya ketika kita klik plus ini ya nah itu isiannya yang tadi kita inginkan oke untuk sementara kita close dulu nah ini ada baru ada satu menu ya jadi menu aplikasi kita tambahkan satu lagi karena di tabel karena di Google Sheet kita tadi ada dua dua sheet ya ada sheet yang pertama kemudian yang sheet yang kedua belum dimasukkan kita klik saja add new table select source nya adalah nama Google sheet nya kemudian worksheet nya sheet yang kedua ini pilihan update add dan delete ini ketika kita pilih update berarti data-data yang kita masukkan bisa di edit ketika add berarti bisa ditambah dan delete bisa di delete kalau kita pilih rate only berarti data yang akan kita masukkan itu cuma bisa delete saja sudah kita tidak bisa mengupdate tidak bisa menambahkan atau kita bisa menghapus kita settingan default nya saja add this table oke sudah sudah ada dua tabel nya ya disini ya coba kita lihat yang sheet yang kedua ada isian nya ada tanggal hari jam aktivitas dan foto oke ini masih paling sederhana oke ini kita bisa ubah namanya di sebelah sini kita ganti saja biar lebih enak ini aktivitas dan yang kedua tadi kita ganti nama catatan kegiatan catatannya saja ini bebas saja kok oke sudah di sebelah sini akan nanti akan berubah kita save jangan lupa untuk save ya oke ini sudah sudah kita ganti untuk yang di sebelah sini masih belum berubah ya itu ada di settingan nya disini nanti di UX namanya nah ada primary view nya ada dua aplikasi aktivitas dan sheet kita bisa pilih yang pertama bisa kita ganti aktivitas ya biar sama biar kita tidak bingung nah ini ada berbagai pilihan kita pilih form saja form itu adalah formulir ya jadi isinya isian seperti ini bentuknya oke yang kedua sheet ini kita ganti dengan nama catatan catatan ini kita ganti dengan bentuk kalender sebelah sini nah seperti ini gambar kalendernya eh sebelah sini untuk letak dari menunya kita bisa geser ke sebelah kiri nah jadi dia pindah ke sebelah kiri untuk sementara seperti itu saja kita jangan lupa save kemudian kita ke bagian data lagi kemudian kita sekarang ke kolom yang pertama kolom aktivitas ya tadi di di aktivitas kan masih bentuknya seperti ini kita perlu setting ini untuk yang pertama ada row number ini udah settingan dari sana jadi kita tidak perlu bingung yang kedua adalah tanggal hari dan foto nah di website ini kita tinggal mengikuti saja apa yang kita kehendaki misalkan tanggal berarti bentuknya adalah tanggal kita cari tanggal itu adalah date nah kalau hari mungkin bagusnya adalah karena isinya berbagai pilihan dari hari minggu sampai sabtu berarti bentuknya adalah enum foto itu berarti kita mengunggah atau mengupload foto berarti bentuknya adalah image oke sementara seperti itu nah tampilannya seperti ini ketika kita nah di sebelah tanggal ini bentuknya date jadi dia otomatis akan bentuk isian tanggal nah seperti ini nanti ketika kita isi akan menyesuaikan nah kalau tanggal sudah benar yang hari kita klik saja klik sini hari kemudian karena enum ya enum itu berarti berbagai ada beberapa pilihan kita tambahkan saja ketikan saja sudah dari hari minggu sampai sabtu oke sudah ini allow other values berarti kalau kita klik berarti kita masih bisa mengisi dengan hari lain tapi tidak perlu kita hidupkan nah ini bentuknya bentuk input mode nya ada auto kita button button itu seperti ini bentuknya kemudian stack stack seperti ini dan drop down drop down itu berarti pilihan ke bawah kita pilih saja yang button saja ya oke done oke kita save sudah sudah kita contohkan saja ya misalkan tanggal ini ya 2 Agustus hari minggu berarti klik minggu untuk fotonya contoh saja ya ini fotonya contohnya ada di galeri saya kita klik save sudah oke kita lihat di google sheetnya tadi yang kita buat nah ini sudah masuk ya tanggal hari foto 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 tadi ya itu tersimpan di Google Drive kita sudah masuk kemudian kita lihat isian yang kedua memang belum masih kosong ya oke nanti berarti ketika kita sudah bisa mengisi ini berarti sudah sukses kita kembali lagi kemudian ada disini ada key dan label kita pilih key dan labelnya adalah tanggal labelnya kita pilih tanggal dan foto yang kedua ke bagian setatan tadi nah ini belum kita setting kita setting dulu hari masih sama kita enum kita masukkan harinya tadi minggu minggu hari sudah jam untuk jam berarti kita pakai format waktu yaitu time disini time kemudian aktivitas itu berupa catatan kita bentuk text saja foto bentuk image kemudian kita untuk key dan labelnya kan tanggal ya nah sepertinya kita butuh key yang lain itu kita ganti keynya adalah tanggal dan jam seperti ini kemudian kita save kemudian kita save nanti secara otomatis akan ada kolom tabel akan ada baris baru atau kolom ya ini disebutnya kolom disini oke selesai kemudian kita ganti labanya di jam seperti ini seperti ini sudah nah kemudian kita akan menghubungkan antara tabel tabel catatan dengan tabel aktivitas dan seperti yang kita lihat di aplikasi tadi bahwasanya antara aktivitas dan juga tatatannya menjadi satu ya kita bisa tahu ketika tanggal dan hari tersebut ada aktivitas apa saja yang ada seperti itu oke kita ke bagian tanggal sekarang kita pilih tadi date dan pilih dengan ref setelah itu kita klik pengaturan di tanggalnya tersebut nah ref itu berarti referensi kita mereferensikan ke tabel yang aktivitas tadi oke oke klik dan oke oke dan dia akan membuat ee virtual column seperti ini ya, kolom baru yang menghubungkan antara tabel aktivitas dengan tabel catatan, seperti itu sudah benar